Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi dengan channel kita semua Ilmuwan Muda. Saya Ibal Khatul Akbar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada sama-sama tips Fully Funded dalam International Summer Course on Tropical Biodiversity and Sustainable Development yang dilaksanakan di Universitas Gajah Mada pada setiap tahunnya. Lalu Fully Funded ini juga biasanya dipersembahkan oleh Konsorsium Biologi Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang harus dipersiapkan dalam acara ini adalah membuat esai. Esai sendiri bisa didefinisikan sebagai karya atau opini dari bentuk tulisan yang memaparkan pendapat-pendapat kita terkait suatu permasalahan. Bisa menanggapi tentang perubahan iklim, sosial, politik, dan sebagainya, akan tetapi dicantumkan atau dituliskan dalam sebuah opini dalam membahas sesuatu. Esai sendiri dalam salah satu persyaratan di International Summer Course ini ada beberapa tips-nya dalam penulisannya. Yang pertama adalah hasil dari esai ini lebih ke produk, ditik-titik beratkan ke produk. Biasanya dalam hasil data penelitian yang telah dilakukan, ataupun studi literatur dalam penelitian yang akan disampaikan, itu menjadi poin lebih dalam penulisan esai di International Summer Course yang diadakan di UGM. Selanjutnya, karena esai ini dituliskan dalam bahasa Inggris, harus diperhatikan lebih jelas ataupun lebih teliti dalam susunan kalimatnya, mulai dari penggunaan kalimat yang tepat ataupun susunan kalimatnya sehingga dapat dituliskan secara baku. Beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam penulisan esai ini adalah seperti tema harus menyesuaikan, ataupun kalimat dalam judul harus lebih menarik, lalu juga sesuaikan dengan peraturan yang ada. Nah teman-teman, International Summer Course yang diadakan di UGM sendiri ini ada beberapa topik menarik yang akan dibahas dalam acara tersebut, seperti perubahan iklim, lalu juga biodiversitas di Indonesia yang ada, bagaimana cara kita menanggulangi perubahan yang ada, ataupun penjagaan dari biodiversitas di Indonesia yang ada. Ada juga cara untuk pengamatan bagaimana perubahan yang terjadi pada beberapa biodiversitas kita yang ada. Selain itu juga dibahas periset-riset yang terbaru, misalkan dalam dewasa ini adalah penanganan COVID, ataupun penelitian yang akan ke depan terkait perubahan-perubahan yang dapat kita prediksikan ke depannya. Konsorsium ataupun Summer Course ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki minat ataupun bakat dalam pengawasan biodiversitas Indonesia yang ada. Nah, sobat ilmuwan muda, demikian segilah tentang penulisan esai. Bagi yang punya pertanyaan ataupun ingin belajar lebih lanjut terkait penulisan esai, bisa tanyakan di bawah kolom komentar, ataupun bisa langsung menghubungi saya melalui Etikbal Fatful. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube Ilmuwan Muda, supaya lebih bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Nah, esai ini dituliskan dalam bahasa Inggris, harus diperhatikan lebih jelas atau berlebih-lebih dalam susunan kalimatnya, mulai dari penggunaan kalimat yang tepat, apapun susunan kalimatnya, sehingga dapat dituliskan secara laku. Terima kasih telah menonton!